Intro Setelah sekian lama jadi perbincangan hangat di media sosial, perseteruan antara manajemen PT. Badak dengan DPRD Bontang diakhiri dengan memenuhi tuntutan DPRD yang menginginkan PT. Badak meminta maaf dalam waktu dua hari lewat media. Hal ini terbukti saat manajemen PT. Badak mengadakan konferensi pers guna memenuhi tuntutan seluruh anggota dewan terkait pernyataan legal spesialis PT. Badak NGL, Hardi Baharudin, yang dituding telah menyelecehkan institusi DPRD Bontang. Konferensi pers dilakukan di kantor Kooperate Communication PT. Badak NGL pada 5 Januari Kamis pagi kemarin. Di hadapan awak media, senior manager Kooperate Communication PT. Badak NGL, Dr. Hermansyah, dan didampingi manajer media CSR dan eksternal relation Bishori Sunario mengatakan pihaknya manajemen PT. Badak telah memenuhi panggilan DPRD untuk mengklarifikasi pernyataan Hardi Baharudin saat Gubernur Kaltim meninjau lokasi rencana pembangunan kilang grassroot refinery beberapa waktu lalu. Di waktu kami mengurus sertifikasi itu ada kunjungan Gubernur dan ternyata itu terjadi sedikit mis. Dan kami kemarin sudah datang ke DPRD atas undangan, nah kami menyatakan permohonan maaf. Ditambahkan Hermansyah, dirinya pun berharap ke depannya tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Sehingga baik pihak PT. Badak, pemerintah maupun DPRD tidak ada lagi miskomunikasi. Atas nama manajemen PT. Badak sudah kami laporkan hasil kunjungan kemarin dengan DPRD dan pimpinan dalam hal ini direktur juga menyatakan dan silakan diinformasikan kepada media permohonan maaf kami ini. Seperti diketahui, sebelumnya pihak PT. Badak telah meminta maaf kepada DPRD saat memenuhi panggilan DPRD Bontang pada selasa 3 Januari kemarin. Namun pada kesempatan itu, DPRD Bontang memberi tengkat waktu dua hari kepada PT. Badak NGL untuk melakukan permohonan maaf melalui media. Demikian, ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!